Ketika perdebatan Nabi Ibrahim sampai ke telinga Raja Nambrut, Sang Raja memanggil pemuda itu ke istananya. Nabi Ibrahim dengan tenang menghadapi Raja Nambrut dan menunjukkan keimanannya. Atas situasi itu, Raja Nambrut murka dan menyatakan dialah Tuhan yang harus disembah. Perdebatan mencapai puncak ketika Nabi Ibrahim menantang Nambrut untuk membawa matahari dari arah barat. Nambrut terdiam, kesombongan Nambrut memuncak saat ia mencoba menantang Tuhan sendiri. Kembali hadir di hadapan Anda, informasi dan ilmu pengetahuan dalam kisah-kisah Nabi. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi Anda dalam episode kisah-kisah menarik dalam perjalanan Nabi Ibrahim. Inilah kisah selengkapnya. Kabar berdebatan Nabi Ibrahim waktu itu sampai di istana Raja Nambrut. Maka Raja Nambrut menjadi gusar, lalu ia panggil pemuda Ibrahim ke istana. Hai Ibrahim, siapa Tuhan yang menyuruhmu dan kau ajak manusia itu menjebahnya? Raja Nambrut menggertak Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan dari Raja Nambrut dengan tenang dan tanpa rasa takut sedikitpun. Tuhanku yang menghidupkan aku dan mematikan aku. Kemudian Raja Nambrut menyangkal dari pertanyaan Nabi Ibrahim dengan mengatakan, Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim balik bertanya kepada Raja Nambrut. Bagaimana kau menghidupkan dan mematikan? Raja Nambrut menjelaskan, Ada dua orang yang berlaku salah dan dibutuskan untuk dibunuh. Lalu aku membunuh satunya, demikian ini aku telah mematikan. Dan aku memaafkan yang satunya, demikian ini aku menghidupkan. Nabi Ibrahim mengalihkan pembicaraannya dan menentang Raja Nambrut. Sesungguhnya Allah SWT yang mendatangkan matahari dari timur, Maka coba datangkan matahari dari barat. Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 258 Lantas Raja Nambrut terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak bisa menjagahnya. Kekalahan Raja Nambrut berdebat dengan pemuda Ibrahim membuatnya gusar. Ia sesumber akan menantang Tuhan Langit yang membuatnya mati kutu ketika berdebat dengan Nabi Ibrahim AS. Selanjutnya Raja Nambrut memerintahkan punggawa untuk membangun menara yang tinggi di Babil. Agar ia bisa menyaksikan Tuhan Ibrahim AS. Lalu ia menyiapkan empat ekor burung nasar. Ia merawatnya sejak kecil dengan diberi makan daging dan roti. Ketika burung nasar sudah cukup besar dan siap untuk mengantarnya terbang, Ia siapkan sebuah peti sebuah kotak besar berbentuk kubus dan diberi jendela di atas dan di bawah. Setelah semua persiapan selesai, ia naik ke menara lalu ia tenteng busur dan anak panah. Kemudian peti diikat kuat-kuat pada kaki burung nasar agar burung nasar terbang ke atas. Ia siapkan daging yang diikatkan pada sebuah tongkat yang dijulurkan hingga berada di atas burung nasar. Atau ditarik ke bawah sehingga berada di bawahnya. Bersama pengawalnya, Raja Nambrut masuk ke dalam peti, lalu ikatan burung nasar dilepaskan. Pengawalnya menjalurkan tongkat ke atas, burung nasar segera terbang memburu daging di atas peti, terus ke atas dan semakin tinggi. Raja Nambrut memerintahkan pada pengawalnya, Buka jendela atas! Yang terjadi, ia tak menyaksikan apa-apa. Lantas berkata pada pengawalnya, Buka jendela bawah! Di bawah kelihatan gelap dan pekat, tiba-tiba terdengar suara. Hai orang lalim, kemana kau hendak pergi? Raja Nambrut langsung mencabut anak panahnya dan membidik ke arah sumber suara. Anak panah meluncur dengan cepat, lalu jatuh kembali padanya dengan berlumur darah karena telah melukai seekor burung. Raja Nambrut merasa tidak puas dan berkata, Aku terbebas dari gangguan Tuhan langit! Serunya. Lantas, Raja Nambrut memerintahkan pada pengawalnya untuk menurunkan tongkat. Burung nasar menukik ke bawah memburu daging, Sehingga peti Raja Nambrut terus meluncur ke bawah. Belum sempat Raja Nambrut menepuk dada untuk menyombongkan dirinya. Angin topan menderu dan menyugirkan menara. Sebagian badan menara dijadukan di laut dan sebagian yang lain menimpa rumah-rumah penduduk sekitarnya. Raja Nambrut menggigil seluruh tubuhnya bergemetar. Namun, Raja Nambrut tetap berkeras pada anggapannya bahwa ia adalah Tuhan diantara berhala-berhala sebagai Tuhan kecil. Pada sisi lain, Nabi Ibrahim sendiri terus memikirkan bagaimana caranya agar kaumnya bisa sadar. Nabi Ibrahim A.S. ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak punya daya apa-apa. Sebagai seorang pemuda balasan tahun, sepakat Nabi Ibrahim menggelora. Ia biasa menantang arus, bahkan kaumnya menganggapnya frontal. Datangnya hari raya tahunan disambut dengan meriah oleh rakyat Kaldan. Macam-macam makanan mereka buat untuk hidangan sesaji. Lalu mereka berbondong-bondong ke kuil besar atau zigurat. Disana tumpah ruah untuk melakukan bakti kemudian Azhar mengajak Nabi Ibrahim dengan berkata, Hendaknya kamu datang kamu akan takjub melihat pemeluk agama ini. Nabi Ibrahim menuruti ajakan ayahnya keduanya lalu berkemas dan berangkat. Pada pertengahan perjalanan, Nabi Ibrahim pura-pura jatuh. Aku sakit, ucapnya memelas. Lantas Azhar meninggalkan begitu saja. Nabi Ibrahim segera bangkit, bibirnya menggumam. Demi Allah, aku akan merusakkan berhala kalian setelah kalian bubar. Nabi Ibrahim tidak menyadari bahwa umpatannya didengarkan oleh orang yang di belakangnya. Setelah acara pemujaan selesai dan kuil telah sepi, Nabi Ibrahim mengedap-edap. Setelah memastikan tidak ada orang, Nabi Ibrahim segera melompat masuk di dalam kuil. Macam-macam makanan berserakan, Nabi Ibrahim besar. Tidaklah kalian makan, hending tidak ada suara apapun dari berhala. Kenapa kalian tidak bicara? Nabi Ibrahim semakin keras berteriak tetap tidak ada reaksi apa-apa dari berhala-berhala itu. Lalu ia ambil kapak, Nabi Ibrahim mengamuk sekenanya, menghancurkan sebuah berhala yang ada sampai tinggal patung yang paling besar. Nabi Ibrahim mengkalungkan kapak ke leher berhala terbesar itu. Selanjutnya, Nabi Ibrahim pergi dan meninggalkan kuil tersebut. Ketika mendapati Tuhan-Tuhan yang mereka sembah remuk dan hancur rakyat kaldan burka. Siapa yang melakukan ini semua pada Tuhan kami? Sungguh ia adalah orang yang sesat. Kata rakyat kaldan dalam Al-Quran surat Al-Amdiyah ayat 58-61. Kasah kosuk ini menjadi isu terbesar di rakyat kaldan. Semua merasa marah, gusar dan geram. Lalu seseorang yang mendengarkan ucapan Nabi Ibrahim waktu itu melapor. Aku mendengar seorang pemuda yang berkata demikian, orang-orang memanggilnya dengan Ibrahim. Aku kira ia biang keladinya. Mendengar kabar tersebut, Raja Namrud semakin murka besar. Ia segera menyuruh prajuritnya untuk menangkap Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dibawa ke kuil. Akan terjadi peristiwa apa ini? Tahan dulu. Nantikan kisah-kisah Nabi ini pada episode selanjutnya. Intro 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 Intro